assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi lupa pola di ponsel Android tanpa menghapus data jadi cara ini akan sangat berguna jika teman-teman HP atau ponsel teman-teman dalam keadaan lupa pola dan tidak ingin terhapus datanya atau ingin menyelamatkan data-data penting di ponselnya jadi bisa mempraktekan cara ini Oke sebelum kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Oke disini saya mendapatkan HP Oppo A37F dalam keadaan lupa pola Nah sekarang bagaimana cara kita mengetahui tipe dari ponsel ini sementara ponsel atau HP ini dalam keadaan terkunci pola jadi sebelumnya saya sudah mengeceknya dengan cara mencolokkan atau menghubungkan ponsel ini dengan laptop menggunakan kabel USB Nah di sini teman-teman bisa perhatikan tipe ponselnya Oppo A37F jadi begitulah cara mengetahui tipe dari ponsel yang terkunci pola agar nantinya kita tidak salah eksekusi karena untuk ke melakukan penanganan atau pengerjaannya kita harus tahu dulu tipe pasti dari ponsel tersebut sekarang saya akan mematikan ponselnya terlebih dahulu dan teman-teman pastikan ponselnya benar-benar dalam keadaan sudah mati kemudian di sini kita akan menggunakan tool crack yaitu miracle Thunder versi 2.82 untuk membaca pola dari HP ini kita langsung saja saya buka tool miracle nya kita jalankan sebagai administrator nah untuk teman-teman yang belum mempunyai toolnya eh nanti saya sediakan di kolom deskripsi video untuk link downloadnya nah oke di sini eh tampilan dari merikul tandarnya seperti ini nah kalau sudah toolnya sudah terbuka langsung saja kita pilih di bagian tab Qualcomm setelah itu kita pilih yang read atau format flash kemudian di kolom brandnya kita pilih Oppo setelah itu eh di bagian modelnya kita bisa eh checklist eh auto kita bisa menggunakan auto atau tidak terserah teman-teman kemudian di auto programmernya kita hilangkan checklistnya setelah kita hilangkan checklistnya lalu kita pilih di kolom programmernya di sini kita masukkan eh firehouse ponsel A37F nya nah untuk firehouse nya nanti teman-teman bisa download di kolom deskripsi video kalau sudah kita pilih ok kemudian kita eh beralih ke ponselnya di sini kita akan masuk ke eh mode 9008 yaitu caranya kita eh sambil tekan tombol volume bawah sama volume atas sambil di eh sambungkan kabel USB ke ponselnya ke ponsel nah setelah eh selesai kita sambungkan kita cek di eh device managernya apakah ponselnya sudah terbaca di mode 9008 nah ini teman-teman bisa lihat eh ponselnya sudah berada di mode 9008 lalu disini kita pilih eh dipotnya itu kita klik saja maka otomatis akan terbaca juga mode EDL 9008 sesuai dengan di device managernya nah kalau sudah kita langsung saja pilih eh start klik di bagian start button dan otomatis prosesnya akan berjalan ini membutuhkan beberapa detik teman-teman tunggu saja sampai dia muncul 100% itu sandanya eh tool ini sudah membaca pola dari HP tersebut nah disini teman-teman bisa perhatikan eh disini kita diberikan angka kombinasi angka teman-teman bisa tulis eh angka tersebut bisa catat di buku ataupun di mana saja disini saya eh tulis di notepad sesuai di tool eh barusan kita diberikan angka lima eh empat dua lima tiga nah teman-teman cocokkan di ponselnya jadi angkanya itu kan biasanya dimulai dari angka satu dua tiga empat lima tujuh delapan sembilan dan nol oke kita akan menyalakan ponselnya kita cabut dulu konektor baterainya lalu kita tekan tombol power untuk menyalakan tombol power untuk menyalakan ponselnya oke ini ponselnya sudah menyala dan ternyata ponselnya masuk ke seperti di mode recovery biasanya eh akan langsung masuk ke tampilan eh menu cuman disini ponselnya masuk di mode recovery langsung saja kita pilih reboot ini teman-teman jangan khawatir kalau ponselnya masuk ke recovery mode kita pilih saja reboot dan nanti otomatis ponselnya akan masuk ke tampilan normal seperti biasanya nah ini teman-teman bisa perhatikan disini kita akan mencoba memasukkan polanya kita hubungkan eh kode yang diberikan oleh medical toolnya kita akan coba eh hubungkan dimulai dari angka empat terus dua lima kemudian tiga dan Alhamdulillah ponselnya kita sudah mengetahui pola dari ponsel ini berkat bantuan dari medical tool cracknya oke demikian video kali semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video www. Arizona.org